Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Cursed Mansion Mudah-mudahan sih bisa tamat ya hari ini ya Dan udah ngompletin semua achievementnya mudah-mudahan Kita doakan aja, ya yang pasti kita harus nyasain puzzle dulu ada 3 Gue coba dulu, kalo emang bener-bener start, nanti gue coba cek guide lagi Dan juga gue akan komplitin achievementnya, makanya nanti gue masih liat guide juga Sorry banget kalo gue liat guide, soalnya emang bener-bener ini game membingungkan buat gue Apalagi dengan ada randomnya itu loh, yang bikin gue makin keki untuk komplitinnya Yaudah, kita langsung masuk ke gamenya ya, yuk Kita balik lagi ke tempat paling asal, eh tempat paling asal, tempat paling pertama Nah, ini dia Satu-satunya aku dulu cuma ini doang sih Dan gak ngebantuin Perbedaan mereka paling besar 2 Berarti kayak 1, 2, 3 gitu ya Kan 1 ke 3 itu bedanya 2 Oke, oke Itu doang sih kata kuncinya Oke, berarti ini Ibaratnya 1, 2, 3 ya Kosong Ini 5 kalo gak salah Yang ini 3 kalo gak salah Coba ya Ya kan 3 Gimana ini ya Sorry, kayaknya gue bakalan lebih banyak diem Dan gue akan berpikir Kita dikasih cawan 5 sama 3 Ini kan 3 Berarti kalo gue kemari 2 Eh, gak gitu dong Ini gue kemari Eh, gak bisa 3, 4, 5 Gimana ya Ini kayak soal matematika deh Gini doang harusnya Ini kan 5 Nah, kalo ini diambil kan 2 disini Di Atas kan 2 Disini 3 Berarti itu bisa Oke, oke, oke Oh, berarti bisa 2, 3, 5 Oke, oke Sip, sip, sip Paham, paham, paham Oke, bentar Ini kan 5 Oke, sip Ini ambil lagi 5 Ini kemari 5 Nah, ini 3 Sip Ini ambil Nah 2 3 Ah, iya 2, 3, 4 ya Kok 2, 3, 5 3, 4, 5 ya Oh, iya Tinggal 2 kali berarti Bentar Gue empty dulu Blok balik nih Ini 5 Oh Lalu disini 3 Oh, gue tau, gue tau, gue tau Oke, oke, oke Gak bisa Ini gak bisa diisi dulu Oke Ini kan 3 Berarti gue taruh sini Nah, ini kan 2 2 2 itu berarti 5 tambah 2 7 7 diambil 3 Oke, oke Bisa, bisa Kita isi lagi Jadi 7 Sip Taruh 7 kurangan 3 4 Nah, disini ada Disini ada 3 dong Oh Oke Tinggal kosongin aja Bentar Sip Ini gue taruh dulu Gue yakin sih ada Cara yang jauh lebih gampang ya Cuman Gue gak tau ini otak gue Emang nyampainya segini Jadi Yaudah lah Nah Sip Harusnya ada yang lebih gampang Tapi gue malah bolak-balik Bolak-balik Akhirnya dapet Crystal lagi Dapet Vision apa ini kita Oh, main-main sama Doggy Ini siapa ya? Gue udah lupa lo Oh, dia yang gak Oh, bukan Doggy dah Beruang kayaknya itu Apa yang baru aku lihat Kalau aku ingat-ingat sih Kayaknya itu terjadi di masa lalu Nah, ini gue gak tau nih Gue coba nyalain dulu Oh, oke Hmm, kayaknya sih ini tujuannya terakhir ini Berarti ini mantul kemari Kan ke atas-atas Sini Sini kemana ya? Ini kan ke atas Atas sini Terus sini Ke Oh, kemari Eh, kemana sih? Sini ya? Sini Ini bener Ini Sini harusnya Terus Ini Kesana Coba ya Tes dulu aja Kok salah? Oh Gitu ya? Coba Oke Oke Nah, salah itu Sip, sip, sip Ya, ngebug Oh Oh no Oke, seperti yang dilihat Tadi kan Sempet error ya Nge-freeze gitu Terus gue harus ngulang Dari Air-air itu lagi Tadi gue belum Sempet nge-save Dan gue udah nge-save sih sekarang Makanya Mudah-mudahan sih aman ya Ini Gue pengen coba Gini Ini kayaknya udah oke Sip Kita coba Mudah-mudahan gak error lagi Keren-keren Udah Oke Diganti sama Crystal Oh ini waktu Ritual Kita sempet meninggal Dia mati lagi Oh my Berarti tinggal Satu lagi Ini apa ya Udah ada Tanda Kejelasan belum Nggak ada Dan Punya dua tangan Satu panjang Satu pendek Yang panjang Melambangkan api Yang pendek Melambangkan bumi Oh Jem ya Soalnya ini ada detik Jem nih Hah Maksudnya Jem sekarang Serius Hah Gimana sih caranya Yang panjang Melambangkan Api Yang pendek Gue sih sekarang Jem sebelas Gimana caranya Oh gini aja Udah Kok gak terjadi Apa-apa Oh Cok Cok Hah Oh kok udah Dih Aneh Jem sebelas Sih tadi gue Hah Aneh banget Ini siapa nih Apa kamu udah Menentukan Keinginan kamu apa Tolong aku Aku pengen Menyelamatkan Dia dari rumah itu Jangan takut Akan apapun Keinginanmu Adalah Perintahku Oke Berarti dia Berjuang banget ya Buat kita ya Yang ini gue Masih Belum tau Tricknya Tadi gue Hoki aja Kayaknya sih Pokoknya tadi Gue jam Sebelas Malem Ini gue Jam Sebelas Malem Terus Kan yang Panjang itu Kan melambangkan Api Berarti Yang panjang itu Gue nyalain apinya Terus yang Pendek itu Melambangkan Bumi kan Tanah mungkin ya Jadi Makanya ininya Gue injek Terus Gak bisa apa-apa kan Terus tadi gue Iseng aja nyalain sini Soalnya paling deket sini Yaudah Soalnya kan Pas awal Gue nyalain sini Gak pengaruh Dan juga salah Pas ini Terus tiba-tiba Pas gue nyalain sini Langsung nyala Semua Dan kristalnya muncul Jadi gue gak tau Itu karena apa Hoki atau apa Gak tau Pasti terima kasih Karena Gak error Sekarang kita ke Eh Udah gak ada ya Udah gak ada puzzle lagi ya Udah komplit Gue save dulu Jangan lupa Nanti kalo ada tempat save Apa gue harus balik Ke kristal yang ancur ya Oke Sebelumnya gue Udah langsung keluar Terus gak ada perubahan lagi Akhirnya gue coba Mulang lagi dan Gue pengen Hah Kok Oke Kan gue Tadinya kan udah Kelarin semua puzzle ya Terus Kristalnya tuh Gak kayak gini Dan baru Gue ulang lagi Dari awal Akhirnya malah Muncul kayak gini Ini gue save dulu deh Oke gue habis save Gue pengen kemari Ini gue baru melihat nih Nah Ada 3 jalan Kemana ya Oke Ini Gue sebelumnya udah nyoba ya Cuman Gue cuman dapet 2 item gitu Jadi gue pengen coba cari Yang lain lagi Oke ini yang Belum gue dapet nih Apa Pita biru Bagaimana Kamu terlihat sangat cocok My My apa nih Ah apa nih Foto Ayo Kekirian Kekirian Mendekat Mendekat Oke Jangan Kedip ya Cekrek Hmm Ke bawah deh Nah gue sebelumnya dapet Ini nih Kepala beruang Pergi dari dia Hati-hati Buku cerita Buku cerita gue juga dapet Eh Gue gak artiin lagi Pokoknya tadi Itu Sini Buku cerita mana Yang mau dibacain Terus Jodok di pangkuanku Terus habis itu Mulai baca deh Gue malah dapet 4 item Soalnya disini 3 Sebelumnya Jalur yang Selanjutnya Akan lebih berat Dan penuh dengan Penderitaan Dan Kesakitan Akan tiba Saatnya Ketika kamu Membutuhkan Pengorbanan Hancurin kan ya Beruang itu udah pergi Kenapa kamu nangis Kamu kan udah aman sekarang Buku cerita Sobek Tidur ya Sayangku Akan ada cerita lagi Yang Aku bacakan Selanjutnya Hairpin Hancurkan Kayaknya sih harus Hancurin ya Aku tau kita semua Harus pake hairpin Jadi kita Terlihat mirip Gue gak tau ini Soalnya di guide ini Gak ada Jadi gue Berusaha Ngumpulin Tiga-tiganya aja Soalnya kan Kalau misalkan Cuman ada dua Aneh ya Kayaknya udah gak ada Apa-apa deh Kita jalan setapak ini Oh Ada lagi Gue gak tau Apa bedanya Nanti yang harus Di Apa Tadi kan gue pilih Untuk menghancurkan Semuanya Kalau misalkan Gak ngancurin Gimana Gue gak tau sih Rose Dimana kamu Jawab aku Eh Oh kita jalan Ini cewek yang Nolongin kita gak sih Rose Kenapa Kenapa ini terjadi Ada dua jalan Aduh Gue benci pilihan Kayak gini Hah Kenapa jalan yang Bercabang dah Ini apa Oh itu bear trap ya Oh jalannya gak Bercabang Oke 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 Sip 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 Gue Paling benci Kalau gue Bercabang Terus Ada Kanan kiri Beda gitu Maaf Ini semua salahku Aku seharusnya Bersama kamu Dibandingkan Aku pergi Sama mereka Ada sebuah Penyesalan Sepertinya Oh Tuhan Semoga dia Baik-baik aja Aku tau ini Salahku Tapi tolong Sumpah Aku akan Menjaga dia Aku akan Mulai Hidup Lebih Bertanggung jawab Mulai dari sekarang Rose Aku harap Kamu baik-baik aja Itu bear trap Kok gue jadi Meragukan Rose Dimana kamu Rose Oh beruangnya Tuhan Rose No Oh Dia ngorbanin diri Jangan-jangan Sis Kakaknya Kak Tangan kamu Maaf 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 Gapapa Rose Ini semua Salahku Aku pergi Sama temen-temanku Dan meninggalkan Kamu sendirian Tapi Aku tau Hutan itu Emang berbahaya Tapi tetep aja Gapapa Ini bukan salah kamu Aku jadi Agak ngantuk Sekarang Kak 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 Aku Aku seharusnya Misalkan Ada opsi Ada opsi Lain Yang Bagian-bagian Tadi Gue hancurin Mungkin Nanti Gue coba Nggak Gue hancurin Siapa tau Dapet sesuatu Yang berbeda Sekarang kita ke Tempat terakhir Oh Ketemu dia Oh Nggak Nggak Ini kan Aku baru aja inget sesuatu Apa yang kamu inget Apa yang terjadi sama dia Untuk menghadapinya Kamu butuh kekuatan Beberapanya Butuh pengorbanan Dan dia Bukan tanpa terkecuali Dia udah memberikan segalanya Untuk Menyelamatkan Orang yang paling dia Cintai Dia berjalan menembus Semak belukar Dan Kutukan itu Selalu menghantuinya Ini cuman masalah waktu Sampai dia Bertemu dengan Ajal Kenapa kamu peduli sama dia Dia udah banyak menolong aku Bisa nggak aku Menolong dia Sendirian Kamu nggak bisa ngelakuin Maksudnya Kamu nggak punya Niat untuk melakukannya Mungkin Tapi aku bisa membantu Buatlah perjanjian Denganku Dan aku akan mengabulkan Permintaanmu Jalan untuk menyelamatkan Ingat Akan selalu ada harga Yang dibayar Dan Nggak ada yang bisa dicapai Tanpa pengorbanan Pikirkan baik-baik Pas tahu aku Apa jawabannya nanti Wah Waduh Apa aku harus melakukannya ya Aku mungkin bisa menyelamatkannya sih Apa dia bakalan jadi kayak gitu ya Kalau aku tinggalin dia sendirian Tapi Apa yang harus aku lakukan Gue nggak tahu dah Apa yang harus gue lakukan Ngomong-ngomong ini kan gue ngulang lagi ya Dari Awal kan Jadi ini pasti ada dialog-dialog baru Karena Gue stepnya Yang awal itu Gue Jalan terus dulu Tanpa ngelesain puzzle Dan ini gue Nyesain puzzle Progress Nyesain puzzle Progress Kayak gitu Jadi Sepertinya sih dialognya akan berbeda ya Bisa nggak ya aku menyelamatin dia sendirian Tapi aku nggak tahu caranya gimana Aku nggak bisa ngelakuin ini sendiri Apa aku harus terima penawaran ya Oh Udah Eh Jalan sendiri Aku nggak mau kehilangan dia lagi Kalau aku terima perjanjiannya Apakah aku akan dapat kekuatannya Tapi Akan selalu ada harga yang harus dibayar Kayak dia Jadi ini udah kayak lingkaran setan aja ya sebenarnya Oh ini Ini udah sih ya Aku nggak ingat apapun Blah-blah-blah Udah Ini di sebelumnya udah juga Bagaimana kalau Harga yang harus dibayar itu Kehilangan ingatan Aku nggak mau lupain Semua kenangan-kenangan ini Ini kayaknya baru deh Ya dia main di Air mancurnya Terus juga main di pepohonan ini Apa ini Jalan yang bener ya Injinin gue nge-save dong Proceed Aku nggak akan Menyuakin kamu lagi Aku akan menyelamatkan kamu Aku pasti akan menyelamatkanmu Apapun itu harganya Oh jalan Oke kita udah sampai Jadi apa jawabannya Aku Tidak akan membuat perjanjian Oh Kamu tau kan Kalau misalnya perjanjian itu Bakalan ngabulin permintaan kamu Oh gue pikir tuh ini Option tau nggak Jadi dia udah nentuin ternyata Dia tau Tapi Akan selalu ada harga Yang mesti dibayar kan Aku udah liat Apa yang terjadi sama dia Dia udah menyelamatkanku Bukan hanya sekali Bukan juga dua kali Tapi berkali-kali Over and over again Aku nggak mau Menyanyiakan hidupku Yang udah dia Coba Untuk lindungi Dari segala macem Cobaan Tapi kan konsekuensinya Bisa berbeda untuk kamu Ya nggak sih Tapi ya tetep Harganya ya mirip-mirip lah Kamu pinter ya Kamu tau Ya dulu dia Sering memuji aku Seperti itu Very well Hidup adalah Hal yang terpenting kan Jadi Gerbang ini akan Menunjukkan ke kamu Jalan balik Ke mansion Semoga kamu bisa Keluar dengan selamat Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Oke ini ya Tetep sama Tapi harus ada yang Gue lakuin dulu Nanti Katanya kita harus Ke lantai 2 Nah disini katanya sih Ada 2 ending ya Makanya Gue save dulu nanti Kalau misalkan ada tempat Save lainnya Gue fokus ke Lantai 2 dulu Dan nanti akan ada 2 ending berbeda Berarti Ya Gue pisah Atau gue satuin aja Nanggung nggak sih Kalau misalkan gue pisah Kayaknya gue satuin aja Biarin agak panjang Nggak apa-apa Disini kita udah Nggak bisa nge-save Kita ke lantai 2 kanan Oh ini ya Ini nggak sih Oh ini nembus ke bawah itu ya Oke Oh Oh iya terakhir kita pisah Sama Lily di Itu ya Di atas sana ya Jalan keluarnya bukan kemari Kamu tau kan Aku nggak tau Tapi aku punya feeling Kalau aku harus kemari Dia masih disitu kan Iya Aku udah menentukan Aku akan menyelamatkan ya Aku nggak bisa Buat dia Terpuruk Dan terperangkap disini Dan cara kamu Ngelawannya gimana Aku masih belum tau Meskipun kalau aku coba Untuk pergi Dan bicara sama dia sekarang Aku ragu Suara aku bisa menjangkau dirinya Tapi Tetep Meskipun itu Cuma sebentar aja Aku pengen bersama dirinya Aku ingin percaya Dia kembali lagi Seperti dulu Kala Aku udah Kehilangan dia Sejak lama Dan aku nggak mau Kehilangan dia lagi Dia cuman Menginginkan aku selamat aja Dan dia selalu kayak gitu Dan akan selalu Aku belum punya kesempatan Untuk mengucapkan terima kasihku Padanya Dan paling nggak Aku harap Aku bisa punya kesempatan Untuk berbicara Dengan proper sama dia Aku pengen Ngucapin terima kasih Yang layak ke dia Kamu memang bodoh ya Kamu akan Mempertaruhkan nyawa kamu Hanya untuk mencoba Melindunginya Oke baiklah Biar aku coba Bantu Ambil ini Oh pisau Oh pisau Oke oke Kamu bisa pakai itu Untuk melindungi dirimu Dan kalau Hal-hal itu semakin buruk Kamu bisa pakai Untuk membunuhnya Well then Selamat tinggal Oke kita dapet pisau Oh jangan-jangan ini ya Ending yang dua ya Oke oke Akhirnya aku bertemu denganmu Ayo kembali Bersama Mungkin ya Mungkin ini pertama Gue nyerang dulu Terus terakhir Baru gue nggak nyerang Kak Kamu kenapa Oh no Ini udah terlambat Cara nyerangnya Gimana ya Ayo Kak Kembalilah ke normal Apa yang harus aku lakukan Aku rasa dia nggak mendengarku Oh Bentar-bentar Gue pengen nyerang dulu Awal Terus nanti Baru terakhir Gue nggak nyerang Soalnya kayaknya sih Menurut gue Ending yang bagus tuh Yang nggak ngelawan ya Kayaknya Buset Gue kira udah kelar Oh no Pisaunya kelepas ya Sister Sister Kamu bisa ngedengar aku Ros Kak Sini Lihat Aku udah Berada di depan kamu Ros Kamu Aman Iya Terima kasih ya Sepertinya kamu udah inget semuanya ya Iya Maaf ya Udah Melupain segalanya Aku bahkan Memperlakukan kamu Kayak Kamu tuh nggak ada Nggak pernah ada Maafin aku Nggak apa-apa Asalkan kamu selamat Sepertinya Waktuku udah Hampir usai Kamu harus keluar Di tempat ini secepatnya Tunggu Kak Kenapa Kekuatanku udah Tinggal sedikit lagi Untuk menahan Bentuk ini Kutukan itu Kutukan itu bener-bener sangat kuat Tidak Ini semua salah aku Aku harus Berada di sisi kamu Dan menolong kamu Kalau kamu Tetap ada disini Kita berdua yang akan mati Nggak ada yang bisa kamu lakukan Di situasi yang seperti ini Tapi lihat kamu akan jadi apa Kita akhirnya bisa bertemu Setelah sekian lama Tapi aku nggak mau Kehilangan kamu lagi Jangan bersedih Kamu udah dewasa sekarang Semuanya akan berakhir dengan baik Dan juga Hal-hal buruk tersebut Juga akan menghilang Kami para roh Tidak dimaksudkan Untuk bersama kamu Yang masih hidup Nggak Nggak kak Jangan pergi Aku nggak menyesal Atas semua yang aku lakukan Untuk kamu Jadi Jangan salahin diri kamu ya Kamu udah jadi anak yang kuat Terus Kamulah yang menyelamatkanku Dari kutukan ini Aku bisa jadi diriku sendiri Pada akhir ya Kamu udah ngelakuin yang terbaik Aku bangga sama kamu Kak Tunggu Ada sesuatu yang mesti Aku kasih tau ke kakak Terima kasih udah ngelindungin aku Dari beruang tersebut Terima kasih Untuk selalu ada Dengan ku Bahkan Saat-saat aku juga Nggak inget Apapun tentang kakak Terima kasih untuk selalu Tetap menjagaku Tetap aman Di dalam Mansion gila ini Terima kasih Terima kasih atas segalanya Kak Sama-sama Adik kecilku Wah Gila Aku harus keluar Sama tinggal Kakakku Lily Gue Ndito Udah kayak Excalibur aja Pedangnya Ditanjepin Oke Jadi abis ini Kita ketemu lagi Di endingnya Satu lagi ya Kita pengen coba Apakah berbeda Atau enggak Tapi ngomong-ngomong Kok gue gak dapet Achievement ya Oh akhirnya nih Gue dapet Achievement Thank you for everything Kita udah sampe rumah Oke dia buka Itunya Oh Itu ada Apa Kulit beruang ya Bentar 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 Gue lagi pegang HP Oke Gue baru kelar pegang HP Soalnya ini Sama aja sih Musiknya gak bisa Di pause juga Dan musiknya enak Ngomong-ngomong Oke dia Tiduran Akhirnya Aku balik Sekali lagi Aku Selamat Tapi kali ini Aku gak akan lupa Seperti sebelumnya Aku akan mengingatmu Selamanya Aku harap Kau baik-baik aja Disana Kakakku Lili Oke kita ketemu lagi Disini Disini Nah Saatnya ini Tapi gue paling gak kuat Tapi gue paling gak kuat tuh Kalo misalkan ada cerita Tentang sodara Gitu loh Parah Gue gak kuat sih Lama amat Lama amat nih Sampai kapan ya Kok gak kelar-kelar Oke akhirnya setelah Sekian lama Kak Kak Bangun Dengarkan aku Aku inget segalanya tentang kamu Aku inget semuanya Ada banyak yang ingin aku katakan Dan aku gak mau kehilangan kamu Untuk kedua kalinya Jadi tolong Tolong kembali No Jauh-jauh dari aku Suaranya gak ngebahas gitu ya dia Kak lawan kutukan itu Kenapa kamu kembali Waduh kita Harus Lari Rose Ingat semua yang Kamu lakukan Sampai sekarang Udah tinggalkan aku aja Kamu harus Menahan semua kegilaan ini Dan kamu harus melindungi aku kan Lari Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri Aku gak pernah menyerah Bagaimanapun aku selalu gagal Rose Jangan Jangan Aduh Ah Itulah kenapa Aku gak mau menyerah Oh dipeluk Aku akan menyelamatkanmu Gak peduli seberapa susahnya itu Aku pasti akan menyelamatkanmu Aku akan menyelamatkanmu Iya Kamu udah menyelamatkan aku Rose Iya aku disini Rose Aku Oh berubah jadi biru Rose Terima kasih Kamu udah normal Iya Makasih ya Aku senang Kamu berdarah tapi Ya tapi aku bisa tahan kok Maaf Kalo aja aku bisa ngontrol diriku sebelumnya Masa khawatir kak Kau baik-baik aja sekarang Itu yang paling penting Kita harus keluar dari tempat ini Sebelum itu runtuh Iya Ayo pergi Terus Rose ya Eh Rose Lily Lily ya Iya kita berhasil Kita keluar dari rumah Terkutuk gitu Kamu gak apa-apa Agak sakit sih Sini aku rawat Luka kamu Dan seharusnya sih Jalur yang ini Menuju ke kota ya Kita udah gak perlu lagi Ngambil jalan pendek lagi ya Setelah semua yang kita laluin Gak mungkin Aku akan ngambil jalan pintas lagi Gak mungkin Gak akan pernah Iya Wajah kamu gak pernah berubah ya Dari dulu Seingat aku Oh Iya Roh kan gak bisa berubah Bagaimanapun Dia udah lama meninggal Biasanya Itu menunjukkan Bentuk terakhir Saat dia meninggal Aku Minta maaf ya Karena aku Sudah berapa kali Aku bilang Ini bukan salah kamu Kok dia Kedip-kedip Kamu gak akan Melakukannya Kalau aja aku gak Pergi Ninggalin kamu Untuk main Sama temen-temen aku Dibandingkan ngejaga kamu Tapi Yuk kita bikin janji lagi Kita berdua ada salah kok Kita berdua anak yang Jahat Jadi Kita akan Saling memaafkan kan ya Iya Maaf ya Kamu Maafin kamu juga Cara kamu bilang itu Benar-benar Ngangin banget Aku gak akan Pernah lupa lagi Kamu jangan terlalu Keras lah Sama diri kamu sendiri Ada waktunya Kalau misalkan Kamu Ngerasa kamu Lagi ada di titik Terendah Dan sakit Dan ketika Kamu Kehilangan ingatan Keluarga kamu Tahu Apa yang terbaik Buat kamu Bahkan aku juga Setuju Kalau misalkan Melupakan itu adalah Satu cara Untuk Menghilangkan rasa sakit Kamu Yalah akuin aja Aku udah baik-baik aja Sekarang Aku inget segala ya Iya kamu udah Dewasa Kamu udah jadi Lebih kuat Itu semua karena kamu Aku gak pernah Lihat kamu Dalam kesulitan Aku tau Kamu selalu Melindungiku kan Kamu melakukan Segalanya Hanya untuk Menyelamatkanku Kamu Memegang tanganku Dan berteriak Ke beruang itu Lari sempat mungkin Ros Aku ingat Itu kata-kata Terakhir kamu Sekarang Aku bisa ingat Cinta kamu Keberanian kamu Kekuatan kamu Itu yang membentuk diriku Seperti sekarang ini Aku Adik kecilmu Kamu tau kan Hanya itu yang bisa Aku lakukan Kamu udah melakukan Yang terbaik Terima kasih Aku juga ingat Aku bisa melihatmu Dulu Ketika aku Masih kecil Gak berapa lama Setelah Kejadian tersebut Ya Kita masih Main bareng kan Waktu itu Tapi aku Gak tau Kalau itu kamu Aku Cuma ingat Kamu itu Kayak Sesosok Orang asing Yang baik hati Yang selalu Menolong aku Bahkan dalam Masalah dan Bahaya sekalipun Dan akhirnya Waktu itu berlalu Aku udah gak pernah Lihat kamu lagi Ya Begitulah Keadaannya Semakin bertambah Ya Wersia Maka Aku semakin Gak bisa dilihat Sama kamu Tapi mulai sekarang Kita akan selalu Bersama kan ya Ya Aku gak tau sih Hanya waktu yang bisa menjawab Enggak Jangan tinggalin aku lagi Masih banyak hal yang Ingin aku bicarakan Sama kamu Dan Aku masih butuh Bantuan kamu Enggak Kamu akan baik-baik aja Koros Yah Semakin fadingnya dia Kamu udah bisa bertahan Sampai sejauh ini loh Tapi kan itu juga Semua karena kamu Kak Iya Tapi jangan lupa dong Kamu yang akhirnya Nyelamatkanku Ketika kegelapan Menyelimutiku Aku Bilang ke kamu Untuk Pergi Sana keluar Tanpa aku Aku yakin Waktu itu adalah Saat-saat terakhir Untukku Tapi kamu kembali Kamu menyelamatkanku Dari kegelapan itu Dengan Kekuatanmu sendiri Itulah kenapa Aku percaya Sama kamu Segala Yang akan Baik-baik aja Tapi Laper Jangan ketawa dong Aku udah lama gak makan Tau gak Ini semua gara-gara Ah Udah lupain aja Ini semua tuh Udah Bikin aku Makin gila Tau gak Aku butuh tenang Sih sekarang Ayo balik ke rumah Dan aku akan Bikinin kamu Makanan yang enak Eh For myself ya Oke-oke Iya kamu harus Kamu udah kerja keras hari ini Beberapa hal Dari masa lalu Sepertinya Memang aneh Buatku Tapi sekarang Semuanya masuk akal Kayak gimana Ya kayak buku-buku anak Yang ada di kabinet Elmariku Tapi Ada satu buku Yang gak aku inget Sama sekali Gak tau aku inget Siapa yang ngebawa itu Dan naronya Disana Oh buku itu Aku udah baca Berkali-kali Tapi kamu Selalu minta Untuk aku Bacain terus Itu karena Aku bener-bener Suka sama buku itu Buku itu menarik Kamu juga Nyimpen Hairpin itu kan Yang dulu Kita pake Oh iya Jepitan rambut itu ya Aku selalu Bingung sih Dari siapa Ini sebenarnya Aku kira Ini dari ibu Tapi ternyata Itu dari kamu ya Ya aku seneng sih Itu masih Cocok Sama kamu Ya aku suka Pakainya Karena ini tuh Bener-bener cocok Buat aku Itu adalah hadiah Untuk kamu Ketika Ulang tahun kelima Kamu tau Setelah Insiden itu Ayah dan Teman-temannya Pergi ke hutan Untuk memburu Beruang tersebut Oh Mereka Membunuhnya Dan menjual Kulit-kulitnya Iya Awalnya Aku khawatir sih Ayah akan terluka Tapi Aku seneng Dia bisa Kembali dalam Keadaan utuh Ngomong-ngomong Karena ini Gue indonesiain Makanya Beef stew Gue indonesiain Jadi rawon Aja kali ya Rawon Masih jadi Favorit kamu kan Kayaknya Lagi ada Diskon tuh Di warung sana Oh Iya Masalahnya Mungkin kamu harus cepat-cepat Kesana Kenapa Stoknya terbatas Iya Terus Cuacanya juga gak keliatan Bagus Kayaknya sih bakalan hujan lagi Oh Gue gak mau Apakah Iya kamu benar Kalau itu kejadian sih Beberapa toko Bakalan tutup cepat Kayak aku harus beli Payung deh Jaga-jaga Warna apa yang Kamu suka Hitam atau kuning Oh Udah hujan lagi Hujannya mulai Oh Tamat Wow Wow Gila Tunggu Bentar Perasaan ini tuh Game horror deh Kenapa Gue nangis Gak nangis sih Gue cuman Menahan aja sih Gak kuat gue Kalau misalkan gue sampe Ngomong terus tuh Bisa pecah sih benar Cuman ya gue berusaha Nahan Dan ya Mungkin tadi suara gue Emang agak Terbatas-batas Terus juga agak gemeter Ya mau gimana lagi ya Soalnya emang Kalau sesuatu yang berhubungan sama Saudara tuh Bener-bener Kayak gimana gitu ke gue Jadi ya Ternyata bener ini Terakhir endingnya ya You are not alone Dan kayaknya sih Endingnya sih Lily Menghilang Karena yaudah Itu Bener-bener saat-saat terakhir dia sih Ya ini gue cek dulu ya Apa Galerinya Apakah ada yang terlewat Atau enggak Sepertinya sih Gak ada ya Udah komplit semua Dan yang Wow ini Full ya Gambarnya ternyata Dan ternyata tuh Gue kan baca-baca ya Foto yang terakhir itu Kan ini ada Lima kostum Yang terakhir itu Ternyata tank top Gue gak tau Apakah gue akan niat Nyari atau enggak Soalnya itu bener-bener Random banget Katanya Jadi mungkin Kalau ada waktu Nanti gue coba cari Tapi kalau misalkan itu Ya udah sampai sini aja Gila Indah banget ya Gue gak nyangka sih Kalau ceritanya Bakalan kayak gini Dan ya Akhirnya semua Achievement gue Komplit 17-17nya Oke asli loh Gue gak nyangka Kalau misalkan Ini kan sebenernya Game horror ya Tapi kenapa Akhirannya kayak gini True endingnya kayak gini Asli Wah gila sih Kejebak gue Malah ceritanya tuh Berhubungan sama saudara Yah Gue langsung kasih Impresi akhir gue kali ya Untuk game Cursed mention ini Menurut gue Story sih Story paling penting Story sampai true endingnya itu Good job banget sih Bagus banget Dari awal Sampai akhir Kita dituntunnya tuh Ceritanya Kayak ini Ngarah kesana Tapi ternyata bukan Ngarah kesana Ternyata bukan Ya Emang terakhirnya Paling bagus kayak gini sih Cuman ya Satu yang masih gue bingung Terus si Cewek baju merah Gue lupa lagi namanya siapa Aduh udah lama gue gak mainin ini Ya kan dia dapet kekuatan itu kan Dari rohnya itu Dan apalagi setelah itu Gue gak tau Apa yang terjadi sama dia Mungkin ada jawabannya disini Tapi gue gak nyadar Atau mungkin Karena itu merah Dia jadi sebenernya tuh Roh gen tayangan juga Yang udah gila aja Gue juga gak tau sih Ya itu doang Pertanyaan gue Jadi mungkin nanti Gue akan cari tau Sebelumnya sih gue udah coba cari Tapi gak ada yang bikin Loh sebenernya ini game Potensinya gede banget sih Cuman kenapa sepi banget ya Dan gue juga baru mainin Sekarang gitu loh Baru kelar Mungkin ini videonya Gue kelar upload itu Tahun 2024 kali ya Ada ceritanya segini Bagusnya Terus gameplay juga seru sih Menurut gue Kita nyari-nyari barang Terus ada beberapa puzzle-puzzle Yang juga menarik Ini bener-bener Tipu game favorit gue banget Terus Karakter-karakter juga oke Akhir-akhirnya gue terbiasa ya Dengan gambar-gambar tersebut Awal-awal gue kayak ada Masih belum terbiasa Sama jenis style gambarnya ya Kayak ada yang kurang pas gitu loh Proporsinya mungkin Atau Ya style-nya sih yang berbeda Makanya waktu itu Gue sempet bilang Kalau gue Lebih terbiasa sama Karakter yang hantu warna kuning itu Soalnya karakter itu tuh Bener-bener Pada umumnya gitu loh Dan juga si Lily Bentuknya kan juga standar Kayak gitu ya Nah si Rose ini Dia gak tau kenapa Gue ngeliatnya agak beda aja Jadi kurang biasa Gue sama style-nya si Rose itu Dan pada akhirnya gue Jadi terbiasa sih Untuk masalah Dia masih kayak draft Kayak gitu sih Gue gak masalah sebenernya Tapi gue gak tau apakah itu Jadi style-nya dia Atau memang Keterbatasan waktu Dalam pengerjaannya Gue gak tau Tapi gue yakin itu style sih Dan musiknya juga Gila gak kalah Bagus Apalagi Yang bagian gue itu Terbata-bata Pianonya itu Gila bener-bener Bermain banget disitu sih Yang bikin Emosi gue tuh Makin memuncak Gara-gara Dentingan pianonya itu Ngeselin emang Udah gitu pianonya gak habis-habis Lagi panjang banget Musiknya juga enak Gameplaynya enak Yang mungkin gue sayangin aja sih ya Ini game cuman rilis Dalam bentuk format SD ya ini Rasionya sih Emang dibikin widescreen ya Terus Dia kan Basenya dari RPG maker kan Makanya dia kotak Mayoritas Tapi Jadi dia tuh Bisa menyesuaikan layar sekarang lah Jadi gak Apa yang kita lihat tuh Gak selalu kotak Dan biasanya Kalau yang kotak itu Jadi agak membosankan sih Itu pribadi gue ya Dan gue lebih pilih Kalau Konten di dalamnya itu Lebih baik widescreen Jadi pandangan kita Lebih luas Gak terbatas Sama kotak Yang biasanya ada Jadi sayang banget sih Terus Udah ini Rilisnya SD SD ya Bukan HD Ini Rilisnya SD Gambarnya pecah banget kan Begitu digedein Jadi sayang banget sih Kalau misalkan ini Dibikin remasternya Jadi HD gitu loh Mungkin dibikin 3D render 2D Kayak anime-anime Mungkin gue akan Jauh lebih suka ya Makanya sampai sekarang Gue akan kasih ini Game nilainya 8 per 10 Soalnya kalau misalkan Dia bisa bikin Game-nya itu Lebih HD lagi Atau gak dia bikin Style lain Mungkin akan gue kasih 9 Karena Sebenernya dia layak Dapet nilai segitu Ya masalah cuma Satu itu doang sih Menurut gue Dari catetan gue Oh sama satu RNG-nya itu loh Bener-bener NG banget Random number generatornya Itu yang bener-bener Bikin gue keki ya Jadi beberapa hal tuh Gak bisa dilakuin Secara normal Kita mesti harus berkali-kali Ngulang sana sini Ngulang sana sini Tapi ya untungnya sih Gue bisa Ngompletin semua Achievement-nya Ini juga Terima kasih banget Sama si Akun Steam Dengan nama user itu Oichi Dia bikin Achievement guide Sayangnya ada spoiler Cuman gue gak baca Bagian spoilernya Gue cuman baca Bagian depan-depannya Ya gue gak tau sih Kalau tanpa guide ini Mungkin gue gak bakalan Nyampe ke true ending ini Gila bener-bener Luar biasa ya True endingnya Bener-bener nyentuh hati banget Gue suka banget sih game ini Mudah-mudahan Suatu saat Akan di remake Jadi lebih baik Atau enggak Kalau misalkan Studio gamenya Developer gamenya Bikin game lagi Mudah-mudahan sih Bisa bikin game yang lebih Kuat lagi Secara pemasarannya Dan Lebih dikenal lagi Soalnya Menurut gue sih Gak tau kenapa Dia secara Marketing emang agak kurang ya Jadi Bahkan gue Main aja telat Gue baru tau ini game tuh Dari satu event gitu Ya udah mungkin Udah panjang kali ya Gue ngomongnya Gue gak tau sih Intensi mereka apa Bikin game ini Dengan tujuan utama tuh Sebenernya horror Tapi ternyata Malah gue ditipu Gue malah jadi sedih Gila You got me bro Tapi akhirnya gue kelar Dengan mainin game ini Selama 13,6 jam Itu pun juga Pake guide Kalau gak pake guide Mungkin Gue bisa sampe Tamatnya itu 30 jam kali Karena saking Bingungnya Nyari sana sini Tapi yaudah Itu aja untuk Permainan gue Di game Curse Mansion Confined Within Time and Space Ini Salah satu game Indonesia Yang juga bagus Game Indonesia loh Ini jangan lupa Ya kita ketemu lagi Di game-game yang seru Lagi yang kayak gini lagi Mudah-mudahan sih Gue gak nangis lagi Gue gak mau nangis lagi Sebenernya Yaudah Jangan lupa like Comment, share, subscribe Terus juga follow Akun sosmed gue Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax